Kali ini kita akan melakukan penelitian tentang belati air atau Echinodorus palae folius Hai, saat ini saya sedang ada di salah satu nursery, jurusan budidaya tanaman pangan, Politeknik Pertanian Negeri Payad Bumbu Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang Echinodorus palae folius atau yang dikenal juga dengan belati air Nah disini sebenarnya sudah ditanam ya beberapa bulan yang lalu Namun karena kurang dirawat akhirnya tanaman ini tidak begitu bagus tubuhnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah diberi pupuk Nah ini ya Bisa kita lihat Dan ini sudah sebulan sebelumnya ini sudah diberi pupuk dengan pupuk kandang ayam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah perbedaan melati air yang satu diberi pupuk organik pupuk kandang ayam yang satu dibiarkan begitu saja yang tidak diberi pupuk hanya diberi media dari tanah sawah saja Dan ini bisa kita lihat perbedaan kondisi pertumbuhannya Nah yang diberi dengan pupuk kandang ayam ini terlihat bagus sekali dan banyak sekali Dan muncul daun yang baru kemudian juga daun yang besar dan lebar Nah nanti disini kita akan melakukan penelitian atau pengamatan tentang karakter morfologi dari Echinodorus palaevolius ini Nah tentunya disini kita berusaha untuk menumbuhkan tanaman ini secara maksimal Nah disini juga kita melakukan pembersihan gulma Karena dalam waktu 2 minggu saja gulmanya sudah banyak sekali Dan gulmanya sudah rimbun ya disini ya Karena mungkin disini tanahnya juga subur Karena disini bekas praktikum Sehingga sisa-sisa pupuk disini memungkinkan untuk gulma tumbuh dengan subur Nah kemudian juga disini untuk Nah untuk Echinodorus palaevolius ini atau melati air ini Kita disini juga akan menumbuhkan bunganya Sudah mulai keluar kuncupnya kita lihat Ini yang sudah diberi dengan pupuk kandang ayam tadi ya Ini adalah 1 bulan ya 1 bulan setelah pemberian pupuk kandang ayam Nah sudah muncul daun-daun baru disini Nah sebelumnya dapat kita lihat disini Ini yang masih belum diberi dengan pupuk kandang ayam Ya masih ditumbuhkan sekitar lebih kurang 6 bulan yang lalu Dan kondisinya sekarang sudah seperti ini Jadi tidak sudah tidak bagus lagi pertumbuhannya Dan ini akan segera diremajakan Nah ini kita melihat juga perbandingannya Ini yang diberi dengan pupuk kandang ayam Dan ini yang tidak diberi saat perawatan ya Tidak diberi pupuk apapun Masih media-media dari tanah sawah saat pertama kali dia ditanam Nah ini kondisinya saat ini Ya cukup memprihatinkan sepertinya Nah kemudian nanti dalam penelitian ini Kita akan melihat karakteristik-karakteristik morfologi dari Echinodorus palaevolius Yang ditanam di Greenhouse atau ditanam di Nusheri di Kabupaten 50 Kota ini Terutama di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbu Nah nanti kita lihat bagaimana karakter morfologinya Nanti kita bandingkan dengan karakter morfologi dari melatih air yang telah ada sebelumnya Nah kemudian kita lihat disini juga Apakah benar ini merupakan spesies dari Echinodorus palaevolius Ya mana tahu nanti sudah merupakan hasil persilangan dan lain-lainnya Atau sudah menyilang dengan sendirinya Atau memang masih karakteristik atau masih karakter asli dari Echinodorus palaevolius Nah kemudian karakter lain yang kita lihat disini Setelah kita lakukan pemberian pupuk Nah disini kita lihat begitu besar ya Daunnya sangat besar sekali ya Jauh sekali bedanya saat kita Kita lihat ini jauh sekali bedanya dengan Belatih air yang tidak kita beri pupuk Nah bisa kita lihat disini Saat ini kita masih dalam proses perawatan Dan nanti setelah perawatan selesai Dan setelah tumbuh bunga Dan diperkirakan sudah tumbuh maksimal Nanti kita lakukan analisis morfologinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang melatih air ini Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya Assalamualaikum